Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Hall edisi Selasa 14 Juni 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan mulai dari penutupan harga ISG kemarin. ISG kemarin ini ditutup melemah 1,29% ke area level 6.995. Sedangkan untuk bursa Asia juga mengalami koreksi dengan pelemahan terdalam itu terdapat di indeks Hang Seng yang melemah 3,39%. Lalu diikuti dengan indeks Nikkei yang melemah 3,01% dan indeks STI yang melemah 0,72%. Lalu kita ke bursa Eropa. Bursa Eropa dan bursa Amerika juga kompak melemah. Untuk di bursa Eropa, indeks pelemahan terdalam ini terdapat di indeks DAX yang melemah 2,43%. Lalu untuk indeks FTSE-nya juga mengalami pelemahan sebesar 1,53%. Kita beralih ke bursa Amerika. Di bursa Amerika juga pada perdagangan semalam, bursa Amerika juga ditutup melemah dengan pelemahan terdalam terdapat di indeks Nasdaq yang melemah mencapai 4,68%. Lalu diikuti dengan S&P 500 yang juga melemah 3,88%. Dan indeks Dow Jones-nya yang melemah itu sebesar 2,79%. Untuk harga komoditas, kita lihat bahwa harga komoditas juga kompak mengalami pelemahan. Pelemahan terdalam ini juga terlihat dari komoditas timah yang melemah mencapai 6,72%. Lalu komoditas nikel yang juga melemah mencapai 5,42%. Dan untuk harga minyak mentah juga kompak melemah dengan pelemahan terdalam itu dapat di minyak mentah jenis brand yang melemah 0,10%. Lalu minyak mentah jenis WTI yang melemah 0,05%. Oke, untuk hari ini HSG kami pikirkan masih cenderung melemah atau beris dengan titik support dari SST-10. SST-10 ini berada di level 6,890 sampai di 7,110. Untuk berita globalnya pada hari ini, kita lihat bahwa S&P 500 pada perdagangan semalam ini mengalami pelemahan. Juga Nasdaq juga mengalami pelemahan. Ini tercatat terdalam sejak September 2020. Lalu sentimen kedua ini adalah kita lihat adanya kesadaran dari kesadaran masyarakat tentang mengenai inflasi yang bergerak semakin cepat sehingga bergerak mencapai puncaknya ya. Lalu kita lihat juga adanya kekhawatiran dari ekonomi yang kini mulai melemah dikarenakan ada kenaikan yang suku bunga acuan AS yang naik mencapai 75 basis point pada minggu ini. Lalu dari hasil benchmark atau obligasi Amerika Serikat di benchmark 10 tahunnya, ini tercatat meningkat, mencapai 3,34 persen. Ini tercatat tertinggi ya, naik dari level tertingginya sejak tahun 2011. Nah kita lihat juga kalau dari ini pinjaman, ini ekotek mereka itu banyak jenis pinjaman yang kini mulai mahal ya. Sehingga membuat beberapa bank ini juga terlihat menaikkan juga itu. Lalu kita lihat juga dari kenaikan himbal hasil Amerika Serikat yang kini mulai terdorong dari indeks dolarnya ke level tertingginya sejak tahun 2002 ya. Oke kita lanjut, untuk market newsnya itu kita ada HMSP. Untuk HMSP ini terlihat bahwa MC akan membagikan dividen di tahun buku 2021-nya ini mencapai 7,36 triliun rupiah atau setara dengan 63,3 lembar persahamnya. Lalu ada Temas, Temas juga akan membagikan dividennya sebesar 499 miliar rupiah ya. Lalu ada saham IPOL, ini juga akan membagikan dividennya mencapai 2,45 juta USD atau sebesar 5,5 per lembar saham. Oke, untuk trading idea kita pada hari ini, kita ada saham ICBP. Untuk ICBP kami masih memperkirakan dalam jangka pendek maupun jangka menangannya, ini masih cenderung menguat. Untuk entry price-nya itu bisa berada di level 8.600 ya. Dan untuk target price-nya kita berkira kalian bisa mencapai di level 9.150 sampai 9.300. Dan tetap memperhatikan area stop loss-nya ini berada di level 8.075. Lalu ada saham kedua, ini kita ada saham BERT. Untuk saham BERT sendiri, kita juga masih merekomendisikan ini bisa cenderung menguat ya dalam jangka pendek maupun menengahnya. Kita lihat pada pendagang kemarin, ia menguat ya. Dan melewati MA21-nya. Nah, kita perkirakan bahwa BERT ini bisa meningkat, mencapai level resistenya itu berada di level 1.725. sampai di 1.790. Dengan area stop loss-nya berada di level 1.465. Oke, rekomendasi ketiga. Selanjutnya ini ada saham GGRP atau Gunung Raja Paksi TBK. Untuk saham ini, kita masih lihat bahwa masih bisa, kemungkinan bisa cenderung menguat ya untuk GGRP. GGRP untuk entry price-nya sendiri, itu bisa di level di 745. Dengan area resisten, kami perkirakan ini bisa berada di level 855 sampai di level 910. Dan untuk area stop loss-nya, ini berada di level 635. Oke, saham selanjutnya itu kita ada saham KGGI. Untuk saham ini, kita juga masih merekomendasikan bisa cenderung menguat dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya dengan area price-nya itu, area bank-nya itu berada di level 565. dengan target price kita, kita perkirakan itu bisa berada di level 625 sampai 655. Dengan area stop loss-nya berada di 505. Oke, untuk saham-saham yang kita berikan, ini merupakan disclaimer on ya untuk Bapak-Ibu. Jadi, tetap perhatikan pergerakan saham-saham yang kita berikan terlebih dahulu karena emang saham-saham ini kita berikan tidak hanya sehari ya. Jadi, kayak misalkan pergerakan ini bisa sampai 1 minggu hingga 4 minggu depan. Oke, selanjutnya kita ke sesi ini adalah sesi Q&A. Jadi, untuk Bapak-Ibu dan teman-teman semua yang jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai saham-saham yang mau dibahas, silakan klik di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1 sampai 3 menit untuk Bapak-Ibu chat di kolom Q&A-nya. Jadi, untuk saham-saham yang akan mau ditanyakan. Oke. Terima kasih. 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 ICBP dan ENRG. Untuk ICBP. Untuk ICBP. Kita lihat pada perdagangan kemarin ya. Bahwa ICBP ini ditutup menguat 1,18%. Ini dilokong dengan volume yang meningkat. Dan secara kita lihat bahwa MACD-nya juga berada di area positifnya. Untuk ICBP sendiri, kita lihat bahwa ICBP saat ini sedang menguji di MA21-nya Dan kalau pada hari ini bahwa ICBP bisa melewati MA21-nya Kemungkinan bahwa ICBP bisa melanjutkan penguatan kembali Untuk titik resisten terdekatnya, untuk ICBP ini mungkin bisa berada di level 8600 Untuk resisten pertama Lalu untuk resisten keduanya, ini bisa berada di level 8750 Hal ini kita lihat bahwa secara stokastik dia sudah menunjukkan area positifnya Dan sudah mulai membentuk area golden cross Jadi kemungkinan ICBP bisa melanjutkan penguatan kembali Oke, kita lanjut Pertama kedua, ini bisa sampai di saham INRG Untuk saham INRG, kita lihat bahwa dengan kemarin INRG ini ditutup membentuk pola doji Dan kalau kita lihat bahwa stokastik dia sudah mengalami penurunan Dan sudah membentuk area dead cross Jadi untuk NRG sih, kami perkirakan untuk NRG Senderung mengalami koreksi terlebih dahulu Dengan area supportnya terdekat, ini berada di level 258 Sampai di level support keduanya, ini berada di level 236 Jadi untuk perhatikan, untuk saham INRG pada hari ini Keduanya masih bisa sedang melemah Dengan target area support yang kita berikan Ini bisa berada di level 258 sampai 236 Dan untuk level resistancenya, tetap kami berikan Jika di padang penguatan, mungkin usaha penguatan Tapi penguatan ini cukup terbatas Dengan area resisten terdekatnya, ini berada di level 290 Oke lanjut Kita juga ada saham Demas Untuk saham Demas Pada padang kemarin ya, dia ditutup untuk pola doji Dan kita lihat bahwa Demas kemarin juga sudah membagian dividennya Kita lihat juga mengukum date-nya Dan kemungkinan juga kita lihat bahwa seri stokastik Dia juga mulai mengalami overshortnya Jadi kemungkinan bahwa Demas ini masih cenderung mengalami kelemahan kembali ya Dengan area support ini terdekat bisa berada di level 160 ya Untuk Demas sendiri Namun kita lihat juga Dia berhasil memberi keadaan Dan menembus level Menuruti MA terdekatnya Ini MA21 dan MA34 ya Mungkinan bisa mengalami penguatan Namun penguatan ini cukup terbatas Karena kemarin dia telah memberikan dividennya ya Kita lihat Untuk resistennya tendiri Kita tetap berikan ini bisa berada di level 175 Untuk saham Demas Selanjutnya ada saham BSDE Oke, untuk saham BSDE Kita lihat pada pedangang kemarin Bahwa BSDE ini ditutup melemah ya 1,65% Di level areanya 895 Hal ini juga ditutupkan ada aksi jual Aksi jual ya Dan stokastik juga bahwa Sudah mulai-mulai penurunan ya Secara stokastiknya mungkin untuk BSDE sendiri Kami perkirakan juga masih cenderung mengalami Pelemahan kembali Dengan area support terdekatnya Ini bisa berada di level 880 Untuk saham BSDE-nya ya Dan untuk titik resistennya Ini tetap kami berikan Jika dia berhasil memberikan keadaan Dan melewati MA terdekatnya Itu di MA21-nya Maka bisa menguat Namun muatannya juga masih cukup terbatas Kita lihat bahwa BSDE ini untuk tetap Resistennya Ini bisa di dekatnya Ini berada di level 930 Oke lanjut Saham berikutnya ada BST-BST Payone ya Untuk Payone Untuk saham Payone Kita lihat bahwa pada Perdagangan kemarin ya Untuk Payone ini ditutup menguat Itu sebesar Di level 475 Untuk Payone Dan kita lihat juga bahwa Penguatan kemarin ini ditutup Pengadanya volume beli mereka Yang meningkat Jadi untuk hari ini kita perkirakan Untuk Payone sendiri Bisa Penguatan ya terlebih dahulu Dan di level terdekatnya ini bisa berada di level 490 ya Hal ini dilihat karena stokastiknya ya Juga sudah mulai berada Mulai menuju ke area positifnya Dan kita lihat secara MACD Paski latonnya juga sudah mulai berada di area positifnya Jadi Payone sendiri Ampereor akan bisa cenderung menguatkan ya Di area level 490 Dan untuk area supportnya Tetap memberikan Jika ia tidak berhasil menguat Maka titik supportnya Kedekat ini bisa berada di level 460 Oke selanjutnya Selanjutnya ada saham MDKA MDKA Untuk saham MDKA Untuk saham MDKA ya pada pedagangan kemarin ya Dia membentuk gap ya Membentuk gap Dan membentuk gap Dan penutupannya pada peranggangan kemarin Dia juga membentuk pola doji Jadi Dan secara Kita lihat bahwa secara stokastiknya Dia masih Turun ya Dan sedang menuju ke area Overshotnya Jadi kemungkinan untuk MDKA sih Masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu Jika ia bisa menembus MA Menembus MA 90 Maka kemungkinan melemah Menjubungan pelemahan Dengan area support terdekatnya Ini bisa berada di level Terdekatnya di level 4560 ya Untuk MDKA nya Dan untuk area Tetap untuk area resistennya Tetap memberikan Jika ia melewati Berhasil melewatin MA 90 Dan tetap bertahan Maka Untuk titik resisten terdekatnya Ini bisa berada di level 4870 Oke selanjutnya Selanjutnya ada saham ADMR Untuk saham ADMR Kita lihat Bahwa ADMR sendiri Wadah-wadah kemarin ya Rejek bawah ya Kita lihat Wadah-wadah kemarin Melemah Rejek bawah Mencapai 6,5% ya Di area Ditutup di level 2100 230 Nah untuk Ada MR sendiri Setelah volume Kemarin itu Ditopong juga Volumenya Ada aksi hijauhnya Yang melemah Dibandingkan perdagangan Sebelumnya Nah Untuk hari ini Kita perkirakan Ada MR Jika ia berhasil Melati uji MA 21 Dan MA 3 Yang terdekat Maka Bisa Memangin penguatan Dengan area Sistem terdekatnya Ini berada di level 2420 ya Namun Kalau dia tidak dapat Berhasil melalui MA terdekatnya M21 dan MA 34 Maka bisa Cenderung Mengalami koreksi Atau Penurunan kembali Dengan area support Dengan area support Terdekatnya Ini berada di level 2060 Sampai berada di level 1960 Oke Selanjutnya ada saham Antam Untuk saham Antam Kita lihat Bahwa pada perdagangan Kemarin Antam ini Ditutup Menguat Muat 1,31% Di level Di area level 2260 Nah ini juga Kita lihat Adanya Secara volume Juga meningkat Sehingga pada perdagangan Dia ditutup Menguat Untuk Antam sendiri Pada hari ini Kita lihat Bahwa Antam Bisa Melanjutkan penguatan Kembali Karena kita lihat Secara MACD Oskilator Ini sudah Mulai Mulai menunjukkan Adanya Mulai Arah Positifnya Dan kita lihat Bahwa Stochastic Juga Sudah Mulai Membentuk Area Golden Cross Nah Untuk Antam Sendiri Mungkin Bisa Menguat Dengan area Level Resisten Level 2280 Namun Kalau Tidak Dapat Menguat Di area Resisten Terdekatnya Kemudian Bisa Mengalami Koreksi Terlebih Dahulu Mencapai Di level Terdekatnya Ini berada Di level 2170 Duk saham Antam Oke Selanjutnya Ada saham SRTG Kita lihat SRTG Pada Pada hari Ini SRTG Ini dibuka Melemah 2 persenan 2,05% Di levelnya Sekarang Di level 2860 Untuk SRTG Sendiri Kita lihat Secara Stochastic Memang Dia sudah Mulai Mengalami Penurunan Dan Sudah Membentuk Area Dead Cross Maka Untuk SRTG Sendiri Kita perkirakan Memang Masih Cenderung Mengalami Pelemahan Kembali Hingga Mencapai Di level Support Terdekatnya Ini Berada Di level 2770 Untuk SRTG Jika Menembus Di 2770 Maka Kemungkinan Bisa Menjukan Pelemahan Dengan Area Support Keduanya Ini Berada Di level 2650 Oke Selanjutnya Ada Saham Adro Untuk Adro Oke Untuk Adro Kita Lihat Pada Hari Ini Adro Juga Dibuka Melemah 2,51% Kita Lihat Adro Dan Secara Memang Kalau kita Lihat Secara MACD Bahwa Adro Ini Sudah Berada Bergerak Di area Negatifnya Dan Kita Lihat MACD Memang Adro Sudah Membentuk Area Dead Close Jadi Kemungkinan Untuk Adro Ini Memang Masih Bisa Melanjutkan Kembali Dengan Area Support Terdekat Ini Yang Kami Berikan Ini Bisa Berada Di Level 3.000 Untuk Adro Sampai Di Level 2.860 Jadi Untuk Bapak Ibu Perhatikan Adro Pada Hari Ini Namun Kalau Kita Lihat Juga Kalau Dia Memberikan Keadaan Dan Bisa Menembus MA21 Dan MA34 Mungkin Bisa Menguat Tapi Menguat Cukup Terbatas Karena Marduk Komunitas Pada Hari Ini Kompak Mengalami Pelemahan Jadi Memang Adro Ini Cukup Terbatas Tapi Tidak Kami Berikan Untuk Area Resisten Ini Bisa Berada Di Level 3.285 Jika Berhasil Menembus MA34 Maka Bisa Menguat Dengan Mencapai Di Level Resisten Itu Berada Di Level 3.285 Oke Selanjutnya Sudah Ada Saham ITMG Kita Lihat ITMG Ini Untuk Saham ITMG Kita Lihat Saham ITMG Pada Hari Ini Kita Lihat Dibuka Menguat 1,37% Untuk ITMG Di Level Sekarang Di 32.400 Nah Kita Lihat Bahwa ITMG Ini Sedang Menguji MA Terdekatnya Di MA21 Jika Berhasil Melewati MA21 Kemungkinan Bisa Menguat Dengan Area Resisten Terdekatnya Ini Berada Di Level 33.220 Untuk Area Resisten Terdekatnya Namun Jika Dia Malah Menuju Ke MA34 Menuju Ke Bawah MA3 Dan Menembus MA34 Maka Bisa Sendung Mengalami Koreksi Terlebih dahulu Dengan Titik Support Terdekatnya Ini Bisa Berada Di Oke Kita Selanjutnya Ada Saham Kita Lihat Ada Saham Tebik Oke Untuk Saham Tebik Kita Lihat Bahwa Pada Hari Ini Dibuka Menguat Dan Kita Lihat Bahwa Tebik Sudah Sedang Menguji MA Terdekatnya MA34 Sebelumnya Dia Sudah Meluati MA21 Pada Pedagangan Kemarin Dan Menembus Dan Pada Hari Ini Dia Sedang Menguji MA34 Dan Kita Lihat Bahwa Pergerakan Hari Ini Jika Ia Terus Menembus MA34 Masih Bisa Menguat Dengan Titik Resisten Terdekatnya Berada Di Level 2910 Dan Menlewati Dan Kita Lihat Menlewati DMA Keduanya Yaitu MA90 Jadi pada Hari ini Tebik Perhatikan Apakah Dia Dapat Bisa Berah Menlewati MA34 Dan MA90 Jika Berhasil Meluati Area Tersebut Maka Cenderung Menguatan Mencapai Level Resisten Terdekatnya Ini Mencapai Di Level 2910 Oke Selanjutnya Kita Ada Saham HMSP Kita Lihat Untuk HMSP Pada Hari Ini Oke Untuk HMSP Pada Perdagangan Hari Ini Ya Bergerak Menguat 0,95 Dan Kita Lihat Bahwa HMSP Ini Sedang Menguji MA21 Untuk HMSP Dan Memang Kalau Kita Lihat Bahwa HMSP Ini Penguatan Cenderung Terbatas Karena Kita Secara MACD Dan Stokastik Dia Masih Berada Di Area Negatif Jadi Pergerakan HMSP Ini Masih Cenderung Terbatas Penguatannya Tapi Tetap Kami Berikan Untuk Titik Resisten Jika Berhasil Menguat Lewat MA21 Maka Titik Resisten Kami Berikan Bisa Berada Di Level 1085 Ya 1085 Dan Untuk Titik Support Pemberikan Ini Bisa Berada Di Level 1030 Untuk HMSP Selanjutnya Ada Saham TOR Untuk Saham TOR Kita Lihat Pada hari Ini Bergerak Menguat Tipis 0,56% Dibuka Menguat Tipis Untuk TOR Sendiri Kita Lihat Secara Stokastik Memang Sudah Sedang Menunjuk Membentuk Area Golden Cross Kita Lihat Dan Memang Masih Berada Di Area Oversault Dan Untuk TOR Sendiri Mungkinan Bisa Masih Mengalami Pelemahan Terlebih dahulu Masih Menjukan Pelemahan Terbalu Dengan Titik Support Terdekat Ini TOR Bisa Mencapai Di Level 875 Untuk Titik Support Terdekat Namun Untuk Titik Resisten Tetap Diberikan Jika Berhasil Menguat Maka Titik Resisten Terlebih Dahulu Berhasil Beraget Di Level 900 Oke Selanjutnya Ada Saham INDF Kita Lihat Saham INDF Pada Hari Ini Untuk INDF Pada Pembukaan Hari Ini Ia dibuka Melemah 0,73% Kita Lihat Bahwa INDF Ini Memang Stokastik Sudah Mulai Menurun Menuju Area Oversault Kita Lihat Dan Secara MACD Osculator Kita Lihat Sudah Masih Ada Area Negatif Untuk INDF Sendiri Sendurungan Bisa Melanjutkan Pelemahan Atau Sendurung Melemah Sendurung Melemah Dengan Titik Support Ini Bisa Mencapai Di Level 6.650 Untuk INDF Sendiri Perhatikan Pada Hari Ini Untuk INDF Pada Hari Ini Bisa Mencapai 6.650 Oke Selanjutnya Ada Saham Adi Kita Lihat Saham Adi Adi Untuk Saham Adi Karya Sendiri Kita Lihat Bahwa Adi Karya Sendiri Masih Cenderung Melih Pelemahan Dilihat Bahwa Adi Sudah Melawati Garis MA21 Dan MA34 Dan Secara Stokastik Dia Sudah Memuntuk Area Dead Cross Dan Menuju Area Over Sold Begitu Secara MACD Kita Lihat Bahwa MACD Pergerakan Adi Sendiri Masih Berada Di Area Negatif Jadi Kemungkinan Masih Adi Masih Cenderung Mengalami Pelemahan Kembali Dengan Titik Area Support Terdekat Ini Ini Bisa Berada Di Level 690 Sampai Di Level Keduanya Berada Di Level 680 Jadi Perhatikan Saham Adi Pada Hari Ini Anda Masih Cenderung Mengalami Pelemahan Oke Selanjutnya Ada Saham Gotoh Untuk Saham Gotoh Kita Lihat Bahwa Hari Ini Ia Dibuka Menguat 1% Dan Memang Kalau Dalam Jaka Pendek Sendiri Cukup Pergerakannya Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Memiliki Segali Trading Yang Lebih Jauhkan Terlebih Dahulu Untuk Gotoh Sendiri Karena Kita Lihat Bahwa Pergerakannya Selama 1 minggu Ini Bergerak Masih Menguat Takutnya Gotoh Sendiri Di penutupannya Koreksi Terlebih Dahulu Namun Untuk Gotoh Sendiri Kami Perkirakan Bisa Menguat Mencapai Di level Resisten Terkadang Mencapai Di 400 Untuk Gotoh Oke Selanjutnya Ada saham Oke Selanjutnya Ada saham ASEE Oke Untuk saham ASEE Kita lihat Bahwa Saham ASEE Ya Dibuka Menguat 1 persenan 1,07% Dan Pada hari ini Memang ASEE Ini Masih Jendru Mengalami Penguatan Hal ini Telah Dari Area Stokastik Yang Sudah Mulai Membentuk Area Golden Cross Dan Kita Lihat Dan Kemungkinan Bahwa ASEE Memang Jendru Mengalami Penguatan Kembali Dengan Area Titik Resisten Tentekat Ini Bisa Berada Di Level 7060 Sampai Di Level 7130 Untuk Saham ASI Oke Sanchita Ada Saham TLKM Untuk Saham Telkom Kita Lihat Bahwa Pengubukan Hari ini Telkom Menguat 0,25% Level Area 4070 Untuk Sample Lkom Sendiri Memperkirakan Memang Masih Sendum Maling Penguatan Hal ini Terlihat Dari Area Stokastik Yang Sudah Mulai Lancak Naik Menuju Area Overbook Dan Secara MACD Osculator Sudah Mulai Menunjukkan Area Positif Kembali Jadi Untuk TLKM Sendiri Kemungkinan Bisa Menunjukkan Penguatan Dengan Titik Resisten Terdekat Ini Bisa Berada Di Level 4130 Sampai Di Level Sistem Keduanya Ini Berada Di Level 4170 Oke Saham Selanjutnya Kita Lanjut Ke Saham Mika Oke Untuk Saham Mika Pada Hari Ini Dia Dibuka Melemah Mencapai 2,22% Dan Kita Lihat Bahwa Mika Sendiri Sudah Berkod Bawah 2580 2580 Oke Selanjutnya Ada Saham BRMS Untuk Saham BRMS Pada Hari ini Kita Lihat Bahwa Ia Dibuka Menguat 1,83% Dan Secara Volume Dia Sudah Mulai Mengalami Penguatan Secara Volume Dan Secara MA21 Bahwa Hari ini Sudah Mengalati MA21 Jadi Untuk BRMS Sendiri Sendirungan Masih Bisa Melanjutkan Penguatan Mencapai Titik Resisten Berdekatnya Ini Bisa Berada Di Level 228 Sampai Di Level Resisten Keduanya Ini Mencapai 235 Jadi Untuk Sampai RMS Pada Hari Ini Dan Untuk Titik Support Juga Tetap Pemberikan Jika Gagal Menembus Area Sistem Pertama Maka Mungkin Bisa Koreasi Dengan Titik Support Terdekatnya Kalau Berada Di Level Area 210 Oke Selanjutnya Kita Ada Saham BGRM Kita Lihat Saham BGRM Untuk Saham BGRM Kita Lihat Bahwa BGRM Ini Buka Melemah 0,33% Dan Kita Lihat Secara Stochastic Memang BGRM Ini Sudah Menuju Area Dead Cross Atau Mulai Penurunan Area Oversold Secara MACD Memang Kita Lihat Membentuk Dead Cross Kembali Jadi Untuk GGRM Sediri Masih Cenderung Manipulemahan Bapak Dan Ibu Dengan Titik Support Terdekat Ini Bisa Berada Di Level 30.600 Jadi Perhatikan Untuk BGRM Sendiri Karena Cenderung Masih Memang 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 Dengan Sel Stochastic Dan MACD Kompak Menunjukkan Pola Dead Cross Namun Untuk Titik Resisten Kita Tetap Berikan Jika Ia Berhasil Menembus DMA21 Dan MACD Maka Penguatan Bisa Terjadi Dengan Level Resisten Terdekat Di Level 31.000 Oke Untuk Selanjutnya Ada Saham Excel Oke Untuk Saham Excel Kita Lihat Bahwa Pada Hari Ini Ia Dibuka Menguat 1,24% Namun Kita Lihat Bahwa Penguatan Excel Ini Cukup Terbatas Ya Dikarenakan Secara MACD Memang Dia Masih Berada Area Negatif Secara Stochastic Berada Di Area Oversault Jadi Kemungkinan Penguatan Excel Ini Masih Cukup Terbatas Namun Tetap Kami Berikan Untuk Excel Sendiri Titik Resisten Ini Bisa Berada Di Level 2.500 Untuk Excel Untuk Resisten Namun Untuk Titik Support Kami Berikan Berada Di Level 2.370 Untuk Saham Excel Untuk Titik Support Oke Kita Lanjut Selanjutnya Ada Saham MSP Oke Tadi MSP Sudah Dibahas Bapak Ibu Kita Lanjut Saja Selanjutnya Ada Saham BBNI Untuk Saham BBNI Pada Hati Ini BBNI Dibuka Menguat 0,92% Di Level Area Sekarang Ini Berada Level 832 Untuk BBNI Sendiri Kita Lihat Bahwa Secara Stokastik BBNI Mulai Menunjukkan Area Penguatan Dan Menunjukkan Area Positifnya Namun Secara Stokastik SRM ACD Memang BBNI Menunjukkan Masih Di Area Negatifnya Jadi Pada Hari Ini Kita Lihat Bahwa BBNI Bisa Menguat Namun Cenderung Terbatas Menguat Cukup Terbatas Dengan Resisten Terdekat Ini Berada Di Level 8460 Dan Untuk Titik Support Kami Berikan Itu Bisa Mencapai Di Level 8170 Sampai Di Level 7940 Oke Selanjutnya Ada Saham AMRT Kita Lihat Saham AMRT Pada Hari Ini Oke Untuk Saham AMRT Pada Hari Ini Ia Dibuka Menguat AMRT 0,56% Namun Secara Stokastik Bahwa Pergerakan Mereka Ini Cenderung Terbatas Karena Stokastik Sudah Mulai Penurunan Dan Sudah Membentuk Pola Dead Cross Secara MACD Pergerakannya Cukup Satwise Jadi Untuk AMRT Sendiri Penguatannya Cukup Terbatas Masih Cukup Terbatas Area Resisten Terdekatnya Ini Bisa Berada Di Level 1820 Untuk Titik Support Ini Bisa Berada Di Level 1730 Jika Ia Menembus MA21 Maka Dia Bisa Memperlemahan Dengan Capai Titik Support Terdekat Itu Berada Di Level 1730 Oke Selanjutnya Ada Saham SSMS Untuk Saham SSMS Kita Lihat Pada Hari Ini SSMS Ini Sudah Dibuka Menguat 2,24% Untuk SSMS Dan Pergerakannya Juga Kita Lihat Cukup Bagus Karena Kita Lihat Bahwa Dia Sudah Meluat MA90 Dan Secara Stokastik Memang SSMS Sudah Menunjukkan Penguatan Walaupun Masih Berada Di Area Oversault Dan Kita Lihat Bahwa SSMS Ini Bisa Menjukan Penguatan Dengan Titik Resisten Terdekat Kita Berikan Ini Bisa Berada Di Level 1155 Sampai Di Level MA Terdekat Yaitu Berada Di Level 1170 Juga Berhasil Menembus MA 34 Maka Kemungkinan Bisa Menguat Mencapai Titik Resisten Keduanya Itu Bisa Berada Di Level 1170 Oke Kita Lanjut Saham Berikutnya Ada Saham Medco Untuk Saham Medco Kita Lihat Bahwa Pembukaan Hari Ini Medco Buka Menguat Men 2,56% Dan Dia Sudah Melati MA 21 Dan MA 34 Maka Untuk Medco Sendiri Melanjut Penguatan Penguatannya Kembali Dengan Titik Resisten Terdekatnya Ini Bisa Mencapai Di Level 615 Sampai Di Level 630 Jadi Kalau Berhasil Mengawati Resisten Terdekatnya Di 615 Maka Mungkin Bisa Menguatkan Penguatan Mencapai Di 630 Kemudian Bisa Menutup Gap Pada Pergerakan 2 hari Lalu Pada 10 Juni Setelah Kemarin Mengalami Gap Oke Selanjutnya Ada Saham Akra Kita Lihat Untuk Saham Akra Pada Hari Ini Ia Dibuka Melemah 0,43% Di Level Sekarang Itu Sudah Berada 1155 Kita Lihat Akra Memang Secara Stokastik Sebelum Masih Set Namun Polanya Ini Kita Lihat Sudah Membentuk Area Dead Cross Begitu Pula Secara MACD Memang MACD Kita Lihat Sudah Mulai Berada Di Area Dan Kemungkinan Akra Sendiri Masih Bisa Melanjutkan Perlembahan Kembali Dengan Titik Support Terdekat Kita Perhatikan Ini Bisa Mencapai Di Level 1130 Sampai Di Level Terjauh Mencapai Di 1105 Oke Oke Selain kita Ada saham Elsa Untuk saham Elsa Kita Lihat Pada Pemukaan Hari ini Kita Lihat Bahwa Elsa Sendiri Sudah Mengalami Penguatan 2,65% Dan pada Hari ini Sudah Menembus Uji MA21 Dan MA34 Dan Pada hari ini Kemungkinan Elsa Masih Bisa Melanjutkan Penguatan Dengan Titik Resisten Berdekatnya Itu Bisa Berada Di Level 310 Sampai Di Level 320 Jadi Untuk Perhatikan Pada hari ini Kemudian Bisa Mencapai Titik Resisten 310 310 Sampai 320 Oke Kita Lanjut Saham Berikut Kita Ada Saham Yellow Untuk Saham Yellow Kita Lihat Bahwa Pembukaan Hari ini Yellow 6.000 6.000 Level 6,09% Sekarang Di level 108 Kalau Kita Lihat Secara Volume Ada Aksi Jual Sehingga Pada Hari ini Senderung Memang Masih Perlemahan Untuk Pergerakan Hari ini Dan Secara Stokastik Memang Pergerakannya Masih Cukup Bergerak Satuasnya Untuk Yellow Dan Hari ini Yellow Memang Masih Menjukan Perlemahan Sampai Titik Support Ini Bisa Berada Di Level 100 Sampai Di Level Terjauhnya Ini Bisa Berada Di Level 93 Jadi Saham Yellow Ini Bapak Ibu Yang Belum Punya Lebih Dahulu Dijauhkan Karena Memang Masih Cenderung Malahi Kelemahan Oke Selanjutnya Ada Saham Isat Kita Cek Saham Isat Oke Untuk Saham Isat Kita Lihat Bahwa Pembukaan Hari ini Terbuka Menguat Sudah Pembukaan Ini Mencapai 4,62% Dan Sekarang Sudah Berada Di Level 6.800 Untuk Isat Memang Kalau Secara Stochastic Isat Memang Cenderung Masih Bisa Melanjutkan Penguatannya Karena Sudah Berada Area Over Baunya Untuk Saham Isat Dan Secara MACD Kita Lihat Bahwa Ken Secara Pergerakannya Memang Sudah Berada Area Positif Pergerakan MACD Osculator Memang Sudah Bergerak Positif Jadi Isat Sendiri Masih Bergerak Menguat Atau Bisa Menguat Dengan Cap Level Sistem Ini Bisa Berada Di Level 6.970 Ya Ada Saham Insat Oke Selanjutnya Kita Lihat Ada Saham Indy Kita Lihat Oke Untuk Indy Pada Hari Ini Kita Lihat Bahwa Pembukaan Pembukaan Pedagahan Hari Ini Indy Bergerak Menguat 0,75% Secara Memang Kita Lihat Bahwa Indy Ini Sedang Menguji MA Terdekatnya Ini MA34 Jika Berhasil Menguji MA34 Mungkin Bisa Menguat Kembali Atau Menjukan Penguatan Dengan Titik Resisten Terdekatnya Ini Bisa Berhampir Level 2750 Sampai Di Level 2830 Kaya Berhasil Ma34 Mungkin Bisa Melanjutkan Ke MA Selanjutnya Yaitu MA21 Dan Sampai Di Level 2830 Oke Selanjutnya Kita Bahasa Ham Doit Untuk Saham Doit Kita Perhatikan Bahwa Pembukaan Hari Ini Dibuka Menguat 1,06% Dan Pergerakan Hari Ini Secara Namun Sekarang MACD Dia Bergerak Negatif Begitu Jangan Stokastik Jadi Doit Sendiri Pergerakan Hari Ini Masih Cenderung Terbatas Kita Lihat Penguatannya Ini Bisa Berada Di Level 400 Untuk Kalau Mengunjung Penguatan Dan Titik Support Itu Bisa Berada Di Level 360 Sampai Di Level 330 Jadi Titik Support Yang Itu Bisa Berada Di Level 330 Sampai 360 Oke Selanjutnya Pada Saham SM SMGR SMGR Kita Lihat Oke Untuk SMGR Pada Hari Ini Ia Dibuka Menguat 2,29% Dan Sedang Menguji MA Terdekat Lebih Dahulu MA 34 Berhasil Menembus Maka Bisa Menguatan Mencapai Detik Resisten Itu Berada Di Level 6.800 Jika Menembus MA 34 Dan Kau Bisa Menjadi Penguatan Dan Mencapai Di Titik Kedua MA 21 Yaitu Mencapai Di Level Resisten Berada Di 6.800 Oke Selanjutnya Ada Saham Pegas Untuk Saham Pegas Pada Hari Ini Ia Dibuka Menguat 1,22% Dan Pergerakan Hari Ini Pegas Di Topang Secara Stokastik Memang Pergerakannya Sudah Mulai Menudukan Area Positifnya Dan Sudah Membentuk Area Golden Cross Secara MA Juga Bahwa Ia Sedang Menguji MA Terdekat Ini MA 21 Dan Dia Berhasil Melati MA 21 Maka Kemungkinan Bisa Menjadikan Penguatan Dengan Titik Resisten Ini Kita Berikan Itu Bisa Berada Di Level 1690 Sampai Berada Di Level 1720 Dan Titik Support Tetap Kami Berikan Ini Bisa Berada Di Level 1620 Oke Selanjutnya Ada Saham BBCA Untuk Saham BBCA Pada Hari Ini Ia Dibuka Menguat Di Level Sekarang Di Level 7350 Pergelakannya Kita Lihat Bahwa Secara MACD Pergerakannya Masih Ini Safe Pergerakannya Untuk MACD Dan Secara Stochastic Pergerakannya Sudah Menurunkan Penurunan Jadi BBCA Sendiri Mengkirakan Penguatannya Pada Hari Ini Masih Menguat Namun Penguatannya Cenderung Kebatas Dengan Dengan Titik Resisten Dekatnya Ini Bisa Berada Di Level 7360 Penguatannya Dan Untuk Titik Supportnya Ini Bisa Berada Di Level 7240 Oke Selanjutnya Ada Saham BMRI Oke Untuk Saham BMRI Kita Lihat Pada Hari Ini BMRI Sedang Memuji MA34 Jika Pada Hari Ini Ia Berhasil Menglewati MA34 Maka Bisa Cendung Menguatkan Kembali Dengan Titik Resisten Terdekatnya Ini Berada Di Level 8170 Sampai Di Level 8285 Dan Titik Supportnya Tetap Memberikan Jika Ia Tidak Berhasil Memuatin MA34 Maka Bisa Menguatkan Terlebih Dahulu Dengan Titik Support Terdekat Ini Bisa Berada Di Level 7930 Oke Selanjutnya Ada saham UNTR Kita cek Perbedakan Saham UNTR Untuk saham UNTR Kita lihat Bahwa UNTR ini Dibuka Menguat 1,87% Dan Pergerakannya Kita lihat Dia sedang Menguji MA21 Dan Kita lihat Pergerakannya Selanjutnya M21 Dan Pada hari ini UNTR Sendiri Masih Bisa Melalui Penguatan Dengan Area Resisten Terdekat Ini Bisa Berada Di Level 32.000 Untuk Saham UNTR Untuk Titik Supportnya Kemungkinan Bisa Berada Di Level Jika Tidak Berhasil Menguat Maka Titik Kita Berikan Ini Bisa Di Level 30.000 30.000 Untuk Pergerakannya Oke Pada Sesi Kita Sudah Pada hari ini UNTR Sebagai Sampun Tutupan Kita Pada hari ini Terima kasih Bapak 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 Ibu Semuanya Yang Sudah Hadir Sesi Akhir Acara Berlangsung Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Yang Tidak Sempat Kami Jawab Memang Adanya Keterbatasan Waktu Sampai Jumpa Hari Esok Lagi Kami Dari Riset Sukuritas Bermit Undur Diri Happy Juan Dan Happy Trading Bagi Kita Semua Terima Terima